Rudolf Yanto Basna adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang saat ini bermain untuk klub peserta Liga Utama Thailand, PT Pracuap. Lahir di Sorong, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 12 Juni 1995, dari pasangan Otis Basna Lestusen dan Jeklina Yumami. Meski lahir di Sorong, tetapi ia menetap dan bersekolah di kota Jayapura, dikarenakan sang ayah yang bekerja sebagai staff PNS di kantor gubernur Papua. Rudolf Yanto Basna sudah memiliki hobi bermain bola saat kecil. Meski kala itu orang tuanya lebih mengarahkan untuk fokus di bidang pendidikan, namun Yanto Basna sering mencuri-curi waktu untuk berlatih sepak bola bersama temannya. Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, ia mulai fokus untuk mengejar karir sebagai pemain sepak bola dan bergabung bersama SSB Numbay Star di pantai BSG, Jayapura. Disinilah mental dan kemampuannya dalam mengolasi kulit bundar di Asah. Saat itu ia dilatih oleh mendiang Amos Makanwe, yang merupakan seorang pensiunan marinir TNI Angkatan Laut. Setelah menamatkan pendidikan SMP di Jayapura, Yanto kemudian hijrah ke Jakarta untuk lebih mengembangkan karirnya dan melanjutkan sekolahnya di SMA Diklat Ragunan. Yang kemudian mengantarkannya ke Uruguay untuk mengikuti program pengembangan usia muda yang lebih dikenal sebagai SAD Indonesia. Prospek Yanto Basna berkembang dengan baik dengan tim SAD Indonesia, dan bertahan hingga 2013. Setelah itu ia kembali ke tanah air, kemudian bergabung dengan tim Sriwijaya FCU-21. Semusim bersama tim muda Sriwijaya, selanjutnya ia memutuskan bermain untuk Mitra Kukar pada 2014. Penampilan Yanto Basna kala itu yang masih berusia 20 tahun, cepat meningkat. Tak lama menghuni tim cadangan, Yanto Basna melesat ke tim utama. Ia memperkuat naga Mekes hingga 2016, tercatat ia bermain sebanyak 22 kali dengan prestasi terbaik, mengantarkan Mitra Kukar menjadi juara Piala Jenderal Sudirman 2015, serta menjadi pemain terbaik di turnamen tersebut. Penampilan apik Yanto Basna bersama Mitra Kukar, hingga membuatnya direkrut oleh Persib Bandung di musim 2016 per 2017. Yanto Basna diproyeksikan menjadi pilar lini belakang Maung Bandung di ajang ICC 2016 dan Liga 1 2017. Total, selama berbaju khas pangeran biru, Yanto Basna bermain sebanyak 18 kali sejak 2016 hingga awal 2017. Di pertengan tahun 2017, pemain yang berpostur 183 cm ini, menerima pinagan dari mantan klub lamanya, Sriwijaya FC, yang kala itu tengah mempersiapkan tim untuk mengarungi Liga 1 2017. Bersama Sriwijaya FC, pemain yang berposisi sebagai center back itu, terus menunjukkan tren positifnya. Yanto Basna pun mencoba tantangan di luar negeri, dan bermain untuk Kon HNFC pada musim 2018. Namun sayangnya, performa bagus Yanto Basna tak cukup untuk menyelamatkan Kon HNFC dari jurang degradasi. Tahun 2019, Yanto Basna akhirnya pindah ke kasta tertinggi Liga Thailand dan bermain untuk Sukotai FC serta PT Pracuap FC pada tahun 2020 per 2021. Ia sempat menepi cukup lama dari lapangan hijau, dikarenakan cedera yang ia alami. Di awal-awal 2024 ini Yanto Basna kembali membuat gebarakan, setelah lama berkutat dengan cedera dan bermain di Liga Kasta II Indonesia bersama Kalteng Putra, kini ia dikabarkan kembali bermain di Taitoyota League bersama PT Pracuap. Terima kasih telah menonton!